Pemirsa motif pembunuhan Brigadir Yosua akan diungkap secara terang-bederang di persidangan. Pasca penetapan Ferdi Sambu sebagai tersangka, tim penyidik Satga Suspolri melakukan pemeriksaan perdana Ferdi Sambu di Mako Brimob, Kelapa II Depok, Jawa Barat. Secara paralel, dua tim Satga Suspolri juga memeriksa Sopir Kuat Maruf dan penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan perdana Irjen Paul Ferdi Sambu sebagai tersangka, kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua dilakukan tim penyidik Satga Suspolri di Mako Brimob, Kelapa II, Jawa Barat, Kamis 11 November 2022. Soalnya di depan Mako Brimob, Kelapa II pun kami sore nampak masih dijaga ketat tim aparat Brimob. Tidak hanya itu, dua mobil pada kuda dan sejumlah motor, trail disiagakan di depan pintu masuk Mako Brimob, Kelapa II. Terdapat dua Satga Sus yang melakukan pemeriksaan tersangka Irjen Ferdi Sambu, Brigadir KM dan penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Paul Deddy Prasetyo menjelaskan motif pembunuhan akan diungkap di muka persidangan. Deddy juga menuturkan penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih terus mendalami sejumlah dekoder CCTV yang berkaitan dengan kejadian. Tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FD. Kemudian yang kedua, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka pada saudara KM. Bahwa tim ITSUS yang dipimpin oleh Wai Rasum juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang penyidik dari Polda Metro Jaya. Untuk motif ini Pak Kabar Rikim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak, baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Bulkan juga sudah menyampaikan juga, karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Sementara penyidik Polri telah meminta 56 keterangsaksi dan 31 diantaranya terbukti melanggar kode etik dan masih dalam penyidikan.